Sebenarnya kita ketahui bahwa dari sisi keamanan, sebuah vaksin atau obat itu melalui empat tahapan uji klinis. Mulai dari uji laboratorium, kemudian uji hewan, dan uji pada manusia pada jumlah atau skala kecil, dan juga terakhir adalah uji pada manusia tapi dalam skala besar. Kalau kemudian empat tahapan ini uji keamanannya itu lolos, artinya memang vaksin ini memberikan manfaat ataupun juga artinya dari sisi keamanan ini sudah dinyatakan secara aman. Inilah yang terjadi pada vaksin AstraZeneca, artinya empat uji klinis tadi sudah terlewati. Dan kalau kita lihat sebenarnya AstraZeneca kita tahu kan sekitar tahun 2021 itu memang disampaikan ya bahwa ada kondisi di mana kita tahu bahwa ada 37 kasus pembekuan darah yang dilaporkan oleh penerima vaksin AstraZeneca di Eropa. Itu kemudian beberapa negara di Eropa terutama menanggungkan sementara ya penggunaan vaksin AstraZeneca ini. Nah pada waktu itu beberapa negara lain termasuk Indonesia tetap meneruskan. Kita sempat menunda sebentar, tapi kemudian bersama badan POM sudah dilakukan pemeriksaan lebih teliti bahwa batchnya berbeda dan sebagainya, maka kemudian kita lanjutkan. Nah kalau kita lihat vaksin AstraZeneca sendiri itu sudah lebih dari 1 miliar orang yang mendapatkan vaksin dari COVID-19 dari AstraZeneca. Efek samping itu pasti akan terjadi karena memang kita tahu bahwa respon tiap-tiap manusia, tiap-tiap individu itu berbeda. Ada faktor ras genetik ya yang tentunya berbeda-beda tiap orang. Kemudian juga adanya penyakit-penyakit penyerta baik yang sudah diketahui maupun yang sudah tidak diketahui. AstraZeneca sendiri sudah menyatakan bahwa pada orang-orang dengan kondisi tertentu, artinya orang-orang yang punya permasalahan gangguan pembekuan darah ya. Kalau kita lihat misalnya orang yang punya gejala ataupun permasalahan dengan penyakit trombosis ya, pembekuan darah riwayat, riwayat permasalahan dengan pembekuan darah. Kemudian orang yang punya stroke, kemudian orang yang punya riwayat perempuan yang keguguran berulang. Nah ini menjadi kondisi yang harus diperhatikan dan artinya vaksin AstraZeneca tidak bisa diberikan langsung pada orang-orang yang memiliki gejala ini. Harus konsultasi kepada dokter. Nah ini adalah salah satu bentuk kewaspadaan dan tentunya kita sudah menotifikasi adanya kemungkinan efek samping yang mungkin muncul atau kejadian ikutan pasca imunisasi tadi. Terima kasih.